Intro Adil Katalino, Kucuraymin Kasaruga, Basengat Kajibwarta Kembali lagi bersama saya, Dara Rebecca dalam acara Info Pagi Kali ini saya bersama Ibu Rufina Sukunda SPD Sebagai Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat tahun 2018 Selamat pagi Ibu, bagaimana kabar Ibu? Luar biasa Di sini saya ingin bertanya tentang mengenai Rumah Belajar Yang pertama-tama saya ingin menanyakan, Rumah Belajar itu apa sih? Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri lagi, nama saya Rufina Sukunda SPD Saya Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Sungai Tebelian Dan puji Tuhan untuk berkat yang boleh saya terima Tahun ini saya terpilih menjadi Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 Nah, tadi Derebeka nanya ya, Rumah Belajar itu apa? Nah, sesuai dengan namanya Rumah dan Belajar Maka Rumah Belajar itu adalah tempat untuk belajar Tetapi belajarnya enggak dalam tempat yang nyata Belajarnya di dunia maya yang artinya kita base internet Jadi e-learning Memah Belajar itu portal atau website yang bisa diakses oleh semua orang Dari Sabang sampai Merauke ya tentu saja harus ada jaringan internetnya Dan kemudian itu juga didedikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Pustekomnya, bidang Pustekomnya yaitu Pusat Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang mana terdapat fitur-fitur pembelajaran, Rebeka Jadi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Nah, bisa mengakses Rumah Belajar untuk media atau sumber belajar Ibu ini kan sudah terpilih sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2018 Lalu apa saja sih Bu tugas dari Duta Rumah Belajar ini? Oke, baik, terima kasih Nah, Duta sesuai dengan definisinya ya Maknanya Duta, bukan Duta Salon 7 ya Itu Bokalis Ben Nah, Duta Rumah Belajar itu samalah dengan Duta-Duta lainnya Nah, posisi saya karena saya seorang guru pendidik otomatis Ini adalah produk rumah saya Saya bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Otomatis meskipun saya tidak menjabat Duta Sebenarnya Ibu punya kewajiban Kewajiban penuh untuk mempromosikan Rumah Belajar Nah, itu jadi Duta Rumah Belajar itu tugasnya yang mempromosikan Mensosialisasikan, mengkampanyekan dan mengajak semua warga Indonesia Baik itu dari lingkungan keluarga, orang tua, kemudian sekolah, kepala sekolah, guru, komite dan semua stakeholder sekolah Dan paling utama adalah siswa yang merupakan generasi milenial abad 21 yang senangnya dengan digital technology Lalu, bagaimana sih manfaatnya ini adanya Rumah Belajar bagi siswa dan guru serta sekolah? Oke, manfaatnya tentu saja Sebelum pemerintah melunching portal atau laman Rumah Belajar ini sendiri Sudah melalui proses analisa, proses penelitian Yang tentu saja manfaatnya kenapa? Pertama, bukan Indonesia saja Semua negara di seluruh dunia dihadapkan pada kenyataan bahwa Kita sudah menuju revolusi industri 4.0 Sudah pernah dengar? Revolusi industri 4.0 Revolusi industri 4.0 itu dimana adalah dunia industri negara kita Dunia sudah mengedepankan teknologi Yang mana kamu lihat sendiri Sekarang banyak pekerjaan manusia digantikan oleh digital Oleh karena itu, pemerintah kita melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan Ingin mempersiapkan anak-anak Indonesia siap berperang Siap bekerja menghadapi revolusi industri 4.0 itu Dengan mampu menggunakan digital technology, web design, e-learning Dalam pembelajaran salah satunya rumah belajar Lalu kelebihan adanya rumah belajar ini dibandingkan fitur-fitur pembelajaran lainnya itu gimana? Kelebihan dan kekurangan sama seperti kita Rebecca juga pasti punya kekurangan dan kelebihan Ibu juga sebagai guru pasti punya kekurangan dan kelebihan Nah, kalau kita bicara tentang kelebihan yang pertama otomatis Karena dia punya pemerintah, dia lahir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dia mendedikasikan dirinya untuk masyarakat luas Dan tentu saja itu lebih mudah diakses Rebecca Tidak ada iklan, tidak ada spam, tidak ada pop up atau hal-hal yang berkonten negatif Yang mungkin bisa diakses anak-anak ketika menggunakannya Itu kelebihannya Dan yang paling utama adalah Karena dia dibuat oleh Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan Otomatis semua konten, baik sumber ataupun yang membuatnya Adalah orang yang berada di Kementerian Yaitu Bapak Ibu Guru yang ada dari Sabang sampai Marauke Ini Ibu, ini pertanyaan terakhir yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Bagaimana pengalaman, kesan, dan kesan Ibu sebagai Duta Membelajar Kalimantan Barat ini? Oke, kesan, kita mulai kesan dulu ya Kesan saya yang pertama, saya sangat merasa berterima kasih Kepada pemerintah yang diwakili atau dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yaitu Pustekom Kenapa? Yang pertama, ini merupakan sebuah penghargaan untuk guru-guru se-Indonesia Karena menjadi Duta Rumah Belajar itu bukan kita main di pick up aja Diambil kemudian di casegeler, tidak Itu melalui seleksi panjang yang kurang lebih dihabiskan Dari bulan Maret sampai Oktober, PBK Dan itu terseleksi dari 7.000 guru se-Indonesia Sampailah terpilih menjadi 34 guru dari Sabang sampai Marauke Tentu saja itu kesan yang sangat mendalam buat saya Saya merasa terhormat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Juru Selamat saya Karena diberikan kesempatan untuk boleh mengambil bagian dalam misi mulia pemerintah negara Republik Indonesia Yang ingin memajukan pendidikan di bangsa dan negara Indonesia Kemudian pesannya tentu saja karena saya seorang Duta Saya mendengar rendah hati memohon kepada semua warga negara Republik Indonesia Mulai dari orang tua yang ada di rumah, bapak ibu guru yang ada di sekolah, kepala sekolah Dan para pemimpin serta pemangku jabatan terkait yang ada di Indonesia Mari kita bergabung, belajar di rumah belajar Kita sukseskan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan negara Republik Indonesia Untuk mempersiapkan anak Indonesia menuju generasi 4.0 yang siap menggunakan era digital Sahabat mau belajar di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja secara gratis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengiliki portal belajar dari ini yaitu Rumah Belajar Rumah Belajar dapat diakses melalui belajar.kemedikbud.go.ai Ada banyak fitur belajar menarik yang bisa kamu menikmati Ada fitur sumber belajar yang menyediakan materi belajar interaktif dari PAUD, RK, SD, SMP, dan SMA Sederajat Yang dilengkapi dengan latihan dan tes Mau coba bereksperimen pelajaran biologi, dunia, fisika, atau matematika tanpa harus ke laboratorium? Kamu bisa coba fitur lab maya Ingin makin terlatih mengerjakan soal-soal latihan, ulangan, dan ujian? Kamu bisa coba fitur bank soal Bapak dan ibu buru juga bisa membuat soal di fitur tersebut loh Belajar jarak jauh sekarang juga bukan jadi masalah karena ada fitur kelas maya Dan masih banyak fitur-fitur lainnya juga loh Yuk kunjungi rumah belajar di belajar.com.likbud.go.id Jadi Pemirsa, rumah belajar ini merupakan pembelajaran yang kekinian sekali Yang bisa kita gunakan dalam belajar Sayang sekali Pemirsa, waktu kami menemani Anda telah habis Tapi jangan khawatir, kami akan kembali lagi pada jam yang sama di ruang merupes Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rufina Sekunda SPD yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk datang ke studio kami Akhirnya saya Tiara Rebecca, pamit undur diri dari hadapan Anda Selamat pagi dan sampai jumpa Selamat pagi dan sampai jumpa Selamat pagi dan sampai jumpa